Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya di Intermediate Counting FRS Edition. Hari ini kita akan membahas chapter 9 terkait dengan inventory additional evaluation issue. Jadi persediaan terkait dengan masalah penilaian tambahannya. Terkait dengan hal ini, maka ada hal-hal yang perlu Anda ketahui dan Anda pelajari. Yang pertama adalah tentang bagaimana Anda menjelaskan dan aturan tentang nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya bersihnya. Kemudian terkait juga dengan identifikasi masalah penilaian inventory lainnya. Kemudian bagaimana persediaan akhir diterapkan dengan metode lapak otor, gross profit method. kemudian menentukan persediaan akhir dengan menerapkan metode persediaan ejeran atau retail inventory method dan cara melaporkan dan menganalisis inventory dalam laporan keuangan. Kemudian terkait dengan hal itu, kita akan mengejarakan tentang SINRP yaitu terkait dengan lower of cost or net realis value, terkait dengan nilai realisasi yang lebih rendah dari biayanya atau bersihnya. Kemudian ada bagaimana terkait dengan aplikasinya, kemudian pecatatannya seperti apa, kemudian dasar penilaiannya juga seperti apa, kemudian kita juga akan berbicara dengan gross profit method, retail method dan presentasinya dalam laporan keuangan. Yang pertama terkait dengan LCNRP, jadi yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan itu meninggalkan prinsip biaya historis, kalau yang berbicara itu kan penetapannya menggunakan biaya historis. Jadi ketika utilitas masa depan, jadi kemampuan untuk mendapatkan, menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Kemudian ada yang disebut dengan net realisable value atau nilai realisasi bersih. Di sini estimasi harga jual dalam suatu kegiatan bisnis itu ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu terkait dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan. Kemudian contoh dari realisasi bersih itu sendiri, contohnya di sini asumsikan bahwa mentor itu memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya sebesar Rp950, kemudian nilai penjualannya adalah Rp1.000, dan perkiraan biaya penjelesaiannya adalah sebesar Rp50, dan estimasi perkiraan penjualan adalah sebesar Rp200. Nilai realisasi minder seperti apa atau NRB-nya? Untuk menghitung NRB, maka kita menggunakan rumus seperti yang saya sebutkan tadi, ada pengurangan dari inventory terkait dengan perkiraan biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya untuk melakukan penjualan dari nilai inventory-nya. Jadi Rp1.000 dikurangi Rp50, dikurangi Rp200.000. Maka nilai realisasi value-nya adalah sebesar Rp750.000. Kemudian terkait dengan yang berikutnya, Nah, dari sini sebesar Rp750.000 atau nilai realisasi bersihnya, maka di sini Mander melaporkan persediaan dalam nerajanya adalah sebesar Rp750.000, karena ada pengurangan tadi. Dan dalam laporan Napa Ruki, Mander melaporkan bahwa ada loss write-down atau loss write-down ya, loss write-down dari loss on inventory write-down ya, jadi ada pengakuan kerugian atas pencatatan. ini yaitu sebesar Rp950.000, dikurangi dengan Rp750.000, sebesar Rp200.000. Dari nilai yang persediaan yang belum direalisasi, dikurangi dengan nilai realisasi yang sesungguhnya. Kemudian, ini contohnya untuk nilai realisasi, jadi ini adalah untuk displosurnya ya. Kemudian, ini ada contoh untuk perhitungan inventory dengan menggunakan LCNRP, di mana kalau kita menggunakan LCNRP, berarti kita menggunakan harga yang terendah atau lower cost ya. Jadi, dari dua harga ini contohnya untuk food ya, spinach, carrots, cut, beans, beans, vegetable. Dari dua ini kita bandingkan antara cost dengan NRP-nya, jadi kalau misalnya nilai antara cost dengan NRP itu lebih kecil atau lebih rendah cost, maka yang dipakai sebagai final inventory value adalah sebesar nilai Rp80.000. Dan seterusnya, jika kalau cut, bean, contohnya di sini. Kalau rendah NRP-nya, maka pemakaian yang digunakan untuk final inventory adalah sebesar Rp40.000. Dan seterusnya, kemudian ini adalah contoh untuk memisahkan dalam produk yaitu dalam food yang frozen dan cans. Jadi, ini ya, jadi dari dua nilai tadi, nah, ini cost-nya. Jadi, nilai yang terendah yang dipakai, yang terpilih adalah individual item. Jumlahnya, total frozen-nya adalah Rp230.000. Sedangkan total gains-nya adalah Rp164.000. Jumlahnya adalah, untuk total inventory adalah Rp415.000. Berarti sebesar cost-nya. Kemudian, bagaimana penerapan LCMRP? Nah, di sini, metode penerapannya seperti apa? Jadi, yang terkait yang pertama, dalam kebanyakan situasi itu perusahaan menentukan harga persediaan item per item dasarnya. Kemudian, di situ ada tax rule. Tax rule itu akturan perpajakan di berbagai negara. Jadi, yang digunakan itu pasti berbeda. Kemudian, juga ada pendekatan individual item. Jadi, memberikan nilai yang terendah dalam tujuan laporan keuangan. Dan, metode harus diterapkan secara konsisten. Dari satu periode ke berada yang lain. Ini adalah contoh untuk mencatat MRP. Jadi, mencatat MRP bukan biaya. Jadi, di sini ada CGS. Ini adalah before adjust. Jadi, sebelum ada penyusuan dari MRP adalah 108. Kemudian, di sini ada ending inventory atau cost-nya sebesar 82. Pada ending inventory untuk MRP itu adalah sebesar 70. Dan, kalau menggunakan loss method, maka jurnalnya adalah dari, ada pengakuan untuk loss. Jadi, loss to decline to MRP. pada inventory itu dari mana? Kalau kita ada cost, berarti ending inventory-nya berasal dari perhitungan cost-nya berapa? 82.000. Dikurangi dengan ending inventory at MRP-nya. 12. Sedangkan, kalau menggunakan COGS method, maka dia langsung diakunkan ke CGS pada inventory. Kemudian, ini adalah contoh untuk penyajiannya di laporan keuangan. Jadi, kalau sama, penyajiannya adalah di current asset di bagian inventory. Jadi, sama. Kemudian, di income statement. Di income statement, kalau loss method, loss method itu di sini, dia pengakuan untuk kerugian itu adalah di other income and expense. Sebesar 12. Sedangkan CGS itu di posisi host of console setelah sales. Kemudian, penggunaan penyisihan. Di sini, dalam mengkredit akun persediaan untuk penyisian NRV, itu perusahaan umumnya itu menggunakan akun penyisihan. Jadi, sering disebut sebagai allowance to reduce inventory to NRV. Nah, di sini akun penyisihan dengan metode kerugi, loss method. Di sini, contohnya, apa yang dicatat untuk ada pengakuan kerugian Ricardo ini ya. Jadi, pencatatannya dengan inventory write down NRV seperti apa. Langsung saja diakui, the loss due to decline of inventory to NRV, at allowance to reduce inventory to NRV sebesar 12.000. Dari inventory at cost minus allowance to reduce inventory to NRV itu adalah sebesar 12.000. Jadi, yang diakui ini. Jadi, allowance at NRV-nya 70.000. Kemudian, ini adalah penyajiannya di dalam financial position. Untuk allowance to reduce, kalau tanpa allowance tidak ada pengakuan, jadi langsung sebesar 70.000 setelah dikurangi allowance. Kalau dengan metode penyisian, maka ini tetap sejumlah inventory-nya, 82.000 dikurangi dengan allowance to reduce inventory sebesar 12.000. Jadi, hasilnya adalah inventory at NRV sebesar 70.000. Kemudian, LCNNV juga terkait dengan pemulihan kerugian persediaan. Jadi, yang pertama itu terkait dengan jumlah penurunan nilai, penurunan nilai white down, penurunan nilai yang dibalik. Kemudian, ada reversal limited atau pembalikan yang terbatas dalam jumlah penurunan yang sebenarnya. Kemudian, di sini untuk melanjutkan contoh Ricardo yang tadi, jadi diasumsikan NRV-nya itu adalah meningkat menjadi 74.000. Jadi, penyajian sebesar 4.000. Bagaimana untuk mencatatnya Ricardo untuk menggunakan pendekatan loss method? Peningkatan tadi sebesar 4.000 itu diakui sebagai penyisian to reduce inventory, jadi penyisian allowance to reduce inventory to NRV pada recovery of inventory loss. Jadi, untuk pemulihan kerugian persediaan sebesar 4.000. Kemudian, masih terkait dengan recovery of inventory of loss. Jadi, di sini untuk aturan RCNRV ada contohnya, di sini ilustrasinya terkait dengan penurunan tadi, contohnya ada kenaikan atau penurunan. Jadi, akun penyisian, jadi akun penyisian itu disesuaikan pada periode yang berikutnya. Sehingga persediaan itu akan dilaporkan di RCNRV. Dan hal ini menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih. Jadi, contohnya untuk Foucault Company. Di sini ada pengaruh penyesuaian dari net realisasi value atau NRV-nya. Terhadap pendapatan. Jadi, mengefek pada pendapatan. Ini contohnya. Misalnya di sini inventory at cost sebesti per 31 Desember 2019. Itu adalah sebesar 188. Inventory at NRV 176. Nah, ini adalah jumlah yang diakui sebagai penyisian. Akun penyisian adalah sebesar 12.000. Nah, penyisuan dalam akun allowance-nya adalah 12.000. Maka di sini dikatakan efeknya terhadap net intang itu adalah decrease. Dan seterusnya. Kalau increase bagaimana? Increase misalnya di sini inventory at cost-nya 154. Kemudian inventory pada NRV 187. Nah, pada saat pencatatan yang diakui ketika ada penyisian adalah sebesar 7.000. Dan di salunnya itu adalah sebesar 5.000. Maka-maka mengalami increase net income-nya. Dan seterusnya. Kemudian terkait dengan evaluasi aturan dari LCN. Jadi, aturannya ini Anda pelajari sendiri ya. Ada beberapa yang terkait. Di sini ada tiga hal yang terkait dengan LCN-RV. Jadi, perusahaan itu mengakui penurunan nilai. Penurunan nilai aset dan beban biaya pada periode sejadinya kerugian utilitas. Bukan pada periode penjualan. Kemudian juga menghasilkan ketidak konsistenan perusahaan. Karena perusahaan ini dapat menilai persediaan pada biaya perolehan. Dan yang terakhir, itu LCN-RV itu menilai persediaan pada laporan posisi keuangan yang konservatif. Tetapi pengaruhnya terhadap Bapak Ruki mungkin bisa konservatif, bisa juga tidak. Kemudian terkait dengan contohnya. Jadi, di sini saya 19. Contohnya Remer di sini. memproduksi meja. Menurut katalog TIP mulai 2019 sampai November 2019. Dan katalog 2020 berlaku mulai 1 Desember dan seterusnya itu ya. Meja itu muncul inventaris perusahaan. Berapa jumlah keempat meja yang muncul dalam persediaan perusahaan bertiga 1 Desember dengan asumsi perusahaan itu melakukan pendekatan MRV atau biaya Vivo yang lebih rendah daripada penilaian kesediaan. Nah, seperti apa? Jadi, instruksinya itu. Nah, ini adalah contoh katalognya 2019. Nah, bagaimana? Ini Anda lihat di slide 20 untuk berapa jumlah kepad meja yang akan muncul dalam persediaan pertiga 1 Desember 2019 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan MRV dan biaya Vivo yang lebih rendah untuk penilaian persediaan. Ini adalah contohnya. Jadi, net MRV-nya adalah sebesar 450. Kemudian, perhitungan ini. Kemudian, slide selanjutnya terkait dengan basis penilaian. Jadi, basis penilaian dari MRV itu sendiri terkait dengan penyimpangannya. Kemudian, jadi terkait dengan penyimpangan dari aturan SDNRV yang biasanya dapat dibenarkan. Contohnya, misalnya ada biaya yang sulit ditentukan. Kemudian, ada barang siap dipasarkan dengan barang yang di-quote dari harga pasar. Kemudian, unit produk yang dipertukarkan. Kemudian, ada dua situasi di mana MRV itu menjadi aturan umum. Contohnya, untuk agriculture asset dan commodities yang dipegang oleh pialang saham. Kemudian, ini kita berbicara tentang agriculture inventory atau persediaan terkait dengan agrikultur. Jadi, produk pertanggungan. Kita nanti akan agrikultur ya. Kita akan mengenal yang dinamakan dengan biological asset. Jadi, biological asset itu dikaitkan dengan klasifikasinya adalah sebagai non-current asset. Jadi, contohnya, misalnya disini ada wall untuk hewan, jadi yang terkait dengan hewan atau tumbuhan yang hidup. Jadi, kemudian seperti domba, sapi, kemudian pohon buah-buahan atau tanaman kapas. Nah, disini untuk aset biologi atau biological asset diukur pada apa? Pada pengakuan awal dan setiap akhir periode laporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjualnya atau NFV-nya. Dan disini yang kedua, perusahaan juga mencatat untung atau rugi karena perubahan NFV atau aset biologi yang terdapat dalam pendapatan saat muncul. Terkait dengan bioagriculture inventory disini adalah terkait juga produk pertanian disini, agrikulter ya, contohnya misalnya wool dari domba juga. Ini agrikulter ada wool dari domba, kemudian susu dari sapi perah, buah, dari pohon buah-buahan atau kapas dari tanaman kapas. Nah, disini hasil agrikulter tadi itu diukur pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya untuk menjual pada saat panen. Jadi setelah panen, NFV itu akan menjadi biaya. Ini adalah contoh untuk agricultural counting at NRP, jadi contohnya disini Bancroft ya, memproduksi susu yang dijual ke pembuat keju lokal. Nah, Bancroft mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2019 dengan membeli 420 sapi perah ya disini. Nah, sapi perah seharga Rp 460. Nah, dari sini Bancroft memberi informasi terkait dengan milkingko-nya tadi, pemerahan sapinya. Ini ya, jadi disini ada terkait dengan milkingko, disini hasil yang didapat di bulan Januari adalah sebesar Rp 36.000. Ini adalah sebagai, jadi disini ada yang dinamakan dengan carrying value, jadi untuk mengukur pengurangan dari nilai pasar ya, pada saat dijual. Jadi carrying value, jadi nilai pada awal, sebelum dijual. Kemudian ini adalah terkait dengan bagaimana pencatatan untuk penjurnalannya terkait dengan perubahan nilai tercatat tadi. Jadi sebesar jumlah jurnal ini, dari Agree Habers dari Januari ya, maka untuk mencatat biological asset itu ada biological asset ya, milkingko, ada unreleased holding gain or lost income sebesar Rp 33.800. Karena ada selisih antara jumlah nilai fair value dengan carrying value-nya. Kemudian terkait juga dengan pencatatannya di dalam laporan keuangan. Kalau kita berbicara dengan bilo-bilo asset, maka dia kategorinya adalah non-current asset, sedangkan pengakuan unreleased holding gain or lost atau pengakuan laba atau rugi dari suatu perusahaan, perusahaan itu adalah di other income and expense, pada income statement. Ini adalah contoh, misalnya bankroft membuat entry singkasan untuk mencatat apa ini? Susu, susu yang dipanen pada bulan Januari. Seperti apa? Berarti pencatatannya inventory pada unisual di gain or loss. sebesar Rp 36.000. Kemudian misalnya asumsi dari, asumsinya, susu tadi dipanen di bulan Januari dijual ke pembuat geju sebesar Rp 38.500. Bagaimana pencatatan bankroft atas penjualan tersebut? Cash pada sales revenue sebesar Rp 38.500. Kemudian cost of goods sold 36 pada inventory sebesar Rp 35.000. Kemudian di sini juga misalnya terkait dengan, tadi kan dikatakan dengan biological asset, pengaruhnya. Kemudian yang kedua adalah pengaruhnya terhadap, misalnya inventory terkait dengan bialang atau pedagang kromoditi. Jadi mereka itu mengukur nilai persediaan. Jadi mengukur nilai persediaan itu pada nilai wajah dikurangi dengan NRV-nya. Jadi biaya untuk menjual. Dan perubahan NRV ini diakui pada pendapatan, dalam pendapatan pada periode perubahan. Jadi beli atau jual komoditas seperti apa? Misalnya jagung, gandum, luka mulia, atau minyak. Nah tujuannya apa? Yang pertama adalah menjual komoditas dalam waktu yang dekat, kemudian menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Kemudian ini contohnya untuk relative standard sales value. Jadi di sini ada Luxum Purges. Jadi Luxum Purges itu pembelihan satu sekaligus. Dalam satu sekaligus. Contohnya di sini, pengembang woodland membeli tanah harga 1 juta miliar. Yang dibagi lagi menjadi 400 bidang. Nah, bagian-bagian ini itu memiliki ukuran atau lot-lotan ya. Memiliki ukuran yang berbeda, tetapi dapat secara kasar itu disortin menjadi 3 kelompok A, B, dan C. Saat putrin menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara lot yang terjual, yang tersisa. Hitung harga, harga pokok penjualan dan laba kotornya. Oke. Untuk perhitungan ini, maka kita menggunakan lot yang tadi ya. Kita masukkan masing-masing untuk 3 kelompok tadi, A, B, C. Jadi dari, ini adalah soalnya. Jadi A, B, C, lotnya 100, 100, ini 200, kemudian size. Apa harga per lotnya? Ini 10 ribu, kemudian 6 ribu, dan kemudian totalnya adalah dikalkikan. Kemudian relative sales price. Relative sales price-nya tadi dibagi ya kan, 250 ya kan, 100 dibagi 250 dan 100. kemudian total cost-nya 1 juta, cost allocated to lotnya 400 ribu, cost per lotnya 4 ribu. Nah, cost per lot ini adalah sebagai dasar untuk cost of lot sold. Jadi penjualannya, sales-nya adalah 770, sehingga gross profit-nya adalah sebesar 462. Kemudian untuk purchase commitment, jadi masalah khusus. Di sini umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Dan di sini pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Tapi jika material, itu pembeli harus mengungkapkan mincian kontrak dalam laporan keuangan. Kemudian jika harga kontraknya lebih besar ketika pasar, maka pembeli mengharapkan kerugian. Ya, apa terjadi ketika pembelian tadi dilakukan. Contohnya di sini untuk pembelian dengan komitmen, jadi intinya itu adalah pembelian dengan perjanjian ya. Contohnya, press paper ya, di sini menandatangani kontrak penebangan kayu yang dilaksanakan tahun 2020 harganya 10 juta. Nah, asumsinya harga pasar hak terbang kayu 31 Desember 2019 itu turun menjadi 7 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Ada selisih 3 juta itu adalah dikakui sebagai, meskipun belum terjadi, adalah dikakui sebagai kerugian orlaunch. Pada purchase commitment liability. Nah, di dalam laporan keuangan, dalam income statement, mengakuannya, yaitu dikakui other expense and losses. Kemudian, sedangkan purchase commitment liability diakui di balance di sisi current liability. Kemudian, terkait dengan masih upper ya, jadi contohnya upper di sini ketika uppers itu menebang kayu, biayanya 10 juta. Nah, bagaimana? Purchase inventory pada purchase commitment liability pada cash. Kemudian, yang kedua, jika uppers diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya, dan oleh karena itu komitmennya sebesar menjadi 1 juta. Nah, bagaimana purchase commitment liability-nya berkurang 1 juta pada unreleased holding gain on loss income sebesar 1 juta. Kemudian, terkait dengan ini, gross profit method of estimating inventory. Jadi, di sini, metode laba kotor, jadi untuk memperkirakan persediaan. Substitute insure, jadi untuk approximate inventory, jadi bagaimana untuk mengurangi inventory, bergantung pada tiga asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian, sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Kemudian, penjualan itu dikurangi dengan biaya, dikurangkan dengan jumlah persediaan awal, ditambah dengan pembelian persediaan akhir yang sama. Contohnya, di sini adalah cetus, memiliki persediaan awal sebesar Rp60.000. Kemudian, pembeliannya adalah sebesar Rp200.000. Kemudian, keduanya pada harga polorean, penjualan dengan harga jual Rp280.000. Labang kotor atau gross profit atas harga jual adalah sebesar 30%. Nah, cetus menerapkan metode gross margin method dengan seperti ini. Pendakatan kesediaannya at cost atas sebesar Rp64.000. Kemudian, ini ada gross profit 30% Rp180.000. Rp84.000. Nah, di sini untuk perhitungan, dalam ilustrasi 9-13 tadi, laba kotor yang diberikan. Tapi, bagaimana cetus mendapatkan angka itu? Untuk mengetahui cara menghitung persen nasa laba kotor, asumsikan bahwa sebuah artikel, jadi di sini harganya sebesar Rp15.000 dan dijual seharga Rp20.000. Laba kotornya adalah sebesar Rp5.000. Makanya di sini mark up per detailnya dibagi Rp25.000. 25% per detail, sedangkan on cost-nya adalah Rp5.000. Ini adalah untuk rumus gross profit method. Jadi, perhitungannya. Anda baca sendiri di boku Anda. Kemudian, terkait dengan gross profit method masih. Jadi, di sini ada astair menggunakan metode gross profit method untuk mengestimasi persediaan dengan tujuan pelaporan bulanan. Di sini ada informasi di bulan Mei. Jadi, ini bentori di bulan Mei. Kurchase, spread in, sell, assess, return, purchase, diskon. Yang diminta adalah menghitung persediaan 31 Mei dengan asumsi laba kotornya 25% dari penyimpanan. Sedangkan yang kedua, estimasi persediaan 31 Mei dengan asumsi laba kotornya 25% dari biaya. Nah, bagaimana? Yang pertama, kalau 25% dari penjualan itu adalah di sini Rp120. Ya kan? Bagaimana? Rp25.000. Dengan menggunakan mulus tadi Rp25.000. Rp100.000. Rp25.000. Sama dengan 20%. Kemudian Terkait dengan Nih Jadi, ada kekurangan dari metode gross profit method yang pertama itu dalam memberikan pergerakan persediaan akhir kemudian menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan kemudian tingkat laba kotor itu menyeluruh itu mungkin juga tidak representatif dan yang keempat biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan dan di sini FRS itu memerlukan inventarisasi fisik sebagai verifikasi tambahan jadi dapat diculupkan dalam catatan kemudian kita akan berbicara tentang retail retail metode inventory metode retail itu digunakan untuk pengecer untuk mengumpulkan persediaan dan harga eceran dengan menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya nah bagaimana pengecer untuk mencatatnya yang pertama adalah biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli dan yang kedua adalah biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual dan penjualan pada periode tersebut dan di sini ada dua metode yang digunakan barang si MMV konvensional metode dan cost method ini adalah contohnya untuk retail jadi di sini ada data yang terkait dengan satu departemen di bulan Oktober dan di persediaan untuk VUQ ya persediaan jadwal yang menghitung persediaan eceran itu menggunakan metode konvensional dan metode biaya ini adalah cost ini retail jadi di sini tidak ada markup ya kalau retail ada markup konvensional method ini adalah contoh untuk perhitungan konvensional method ini tolong Anda pelajari ini adalah contoh untuk perhitungan cost method jadi ada kalau di sini makdonet ya ini sama posisinya di sini kemudian terkait dengan evaluasi jadi di sini terkait dengan item khusus item khusus yang terkait dengan metode retail di sini ada rate cost kemudian purchase return kemudian purchase discount and allowance transfer in normal shortage kemudian employee discount nah jadi ketika dicatat secara bruto itu perusahaan itu tidak mengakui diskon penjualan diskon penjualan ketika menggunakan pencatatannya secara bruto ini adalah contoh untuk ini adalah contoh untuk konvensional retail inventory method penyajiannya dan cost dan cost ya Anda pelajari kemudian evaluasinya seperti apa digunakan untuk apa yang pertama adalah untuk memungkinkan perhitungan lapar bersih tanpa perhitungan fisik persediaan kalau menggunakan retail ya kemudian tindakan pengendalian dalam menentukan itu dalam menentukan itu kurang menentukan persediaan itu kurang kalau retail karena penjualannya tidak menjual jadi kurang pengawasannya kemudian yang ketiga itu pengaturan jumlah barang datangan yang ada itu juga usah kemudian informasi asuransi nah disini ada beberapa perusahaan itu menyempurnakan kategoran eceran dengan menghitung persediaan secara terpisah jadi seperti itu yang dilakukan perusahaan kemudian penyajian persediaannya seperti apa tadi sudah disebutkan kalau penyajian persediaan jadi standarnya seperti apa jadi kebijakan akutansi yang pertama diterapkan untuk pengukur persediaan menggunakan rumpus biaya yang digunakan rata-rata tertimbang maupun vivo kemudian total nilai tercatat dari persediaan dan nilai tercatat dalam klasifikasi barang dagangan perlengkapan perlengkapan produksi barang bahan baku barang dalam penyelesaian dan barang jadi kemudian nilai tercatat persediaan tercatat dalam nilai wajar dikurangi untuk biaya yang untuk dijual cost to sell jumlah persediaan itu diakui sebagai beban selama periode tersebut kemudian terkait dengan konting standar untuk diskusur pengukur kapan di sini masih sama jadi yang kelima itu terkait dengan jumlah penurunan persediaan itu diakui sebagai beban pada periode yang berjalan kemudian keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perbaikan itu perbaikan itu pembalikan penurunan persediaan itu juga di hadapan catatan sendiri kemudian nilai tercatat persediaan yang menjadikan jaminan atas kewajiban itu jika ada kemudian terkait dengan analisis inventory jadi di sini ada rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata dari rata-rata penjual persediaan itu sendiri kemudian di sini juga ada perputaran persediaan untuk inventory turnover itu menggunakan rumus COGS dibagi dengan average inventory untuk menjadinya kemudian rata-rata untuk menjual inventory di sini ukuran mewakili jumlah rata-rata penjualan hari yang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu juga rumus nah ini tinggal bagi dengan harinya sekian untuk penjelasan untuk materi chapter 9 semoga bermakna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati